Sekarang ini kaki mereka jaraknya 30 cm Kadang setengah meter Ini mereka Dan biasanya kalau sholat menginjak kaki jamaah sebelah Tapi gak ada ya di Sigli, di Bernon, belum ada Banyak yang kalau jamaah menginjak kakinya orang Nah sekarang ini tantangan yang paling berat Terutama di Aceh itu adalah wahabi salafi Mungkin kalau wahabi di sekitar sini ada ya Ada atau banyak? Banyak ya? Ya emang di Aceh ini banyak wahabi Nah ini memang tantangan bagi kita Mengapa? Karena mereka keluarga kita Ya saudara kita Kadang sholatnya di masjid yang sama Cuma sholatnya beda Bedanya apa? Sebagian wahabi ini Kalau sholat beda dengan wahabi-wahabi yang dulu Kalau wahabi yang dulu Cara sholatnya Yang beda dengan kita Cuma baca usholi Kalau kita baca usholi mereka gak baca Sekarang ini perbedaannya bukan selalu sholi Posisi tangan beda dengan yang dulu Kalau wahabi yang dulu ketika bersedekat Tangan ini biasanya diletakkan di atas pusar di bawah susu Wahabi yang sekarang Tangan itu diletakkan di bawah leher Karena ditaruh di bawah leher Akhirnya merek layang-layang Ini sekarang Jadi mereka selalu berbeda Kemudian kaki Ini cara sholat ya Kakinya Kalau yang dulu Kakinya sama dengan kita Jarak kaki kanan dan kiri di depan Kira-kira sejengkal Yang belakang kira-kira segenggal Sekarang ini Kaki mereka Jaraknya 30 cm Kadang setengah meter Ini mereka Dan biasanya Kalau sholat menginjak kaki jemaah sebelah Tapi gak ada ya Di Sikli Di Bernun Belum ada Banyak yang Kalau jemaah menginjak kakinya orang Sholat aja menginjak kakinya orang Ganggu orang Nah itu Apa namanya Itu dianggap ajaran Bagi mereka Kita ini kalau diinjak sama mereka kan marah kan Ini kan ganggu Mereka kalau diinjak senang Mengapa? Wah ini berarti sudah ikut saya ini Ini kalau diinjak Jadi sholatnya beda Sudah gak sama dengan Wahabi-wahabi yang dulu Ini bukan hanya posisi kaki Aminnya beda Kalau yang dulu Baca amin itu Bareng dengan aminnya imam Yang sekarang gak nunggu imamnya selesai dulu Amin 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 Sebelum dan sesudah sholat Kita ini kalau habis sholat Biasanya zikir bersama Zikir berjamaah Dipimpin oleh imam Kalau mereka gak ada zikir berjamaah gak ada Kita ini kan Kita ini kan sholat Sholat zikir berjamaah Sholatnya berjamaah Zikirnya berjamaah Karena kita ahlus sunah wal Ahlus sunah wal jamaah itu memang ciri khasnya berjamaah Jamaahnya dimana Sholat fardu berjamaah Zikir berjamaah Kemudian Sholawat berjamaah Baca zikir seperti tadi berjamaah Kemudian apa lagi Baca yasin berjamaah Baca tahlil berjamaah Makan berjamaah Pergi kemana-mana Umroh ziarah berjamaah Karena memang ahlus sunah wal Dan kita membangun jamaah Dengan masyarakat sekitar Membangun jamaah Hubungan apa namanya Membangun hubungan Hubungan kebersamaan Ini namanya ciri khas ahlus sunah wal jamaah Belajar berjamaah Apapun berjamaah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!